Mbak Elia bilang He is a resepsionist He is phone service Ada yang bilang He is at Pacific Bell office He is working at Pacific Bell Pertanyaannya Who is the man? Who? Siapa? He is He is Jeffrey Mbak Mary bilang he is Jeffrey Berarti Jeffrey ngomong sama Jeffrey He is plural Man Apa itu mas? Plural Plural He is Pacific Bell service Kata Mbak Nani Yooo Ada yang kurang tepat Hampir benar Tapi masih kurang benar Iya Gak apa-apa Mbak Mary Yang Hampir benar Tapi masih ada yang He Luruh Lelaki penggoda Kayaknya bukan ya Mas Oni Ayo dibaca Dari topiknya aja Juga bukan menggoda Dari yang dibicarakan Juga bukan menggoda Ayo Masih 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 ada yang Tepat Eh Masih belum ada yang tepat Jawabannya Oke Who is Who is Who is Who is Who is he Yang benar Mbak Titin ya Kalau pertanyaannya Jadi He is Oke Lihat percakapannya Pacific Bell May I help you Nah Berarti dia Dia bekerja di Pacific Bell Benar Ya kan As As Now he is a receptionist Or Yang lebih tepatnya Adalah Customer Service In Pacific Bell Gitu ya Biasanya kan May I help you Siapa yang Yang ngebantu kita Itu biasanya Customer Service Yep Yaitu He is Customer Service In Pacific Bell So What is Oke Pertanyaan selanjutnya ya So what is The topic of The Of the The conversation What is The topic Of the conversation Okay Oke, ada yang bilang Pacific Belt Service Oke Terus ada juga yang bilang Make an appointment Ayo dilihat Apakah itu tentang pembuatan Eh, maksudnya apa namanya Bikin janji Mbak Fengi bilang Topic is Pacific Belt Service Mbak Ana bilang Telepon disconnected Oke Saya kasih jawabannya ya Demand disconnect phone number Ah, ah, nih ya Oke Oke, hampir benar Mbak Nani Mbak Ana juga hampir benar Tapi dibalik Ya Atau Apa namanya Bentuk katanya dirubah Jadi, yang benar adalah The topic is Disconnecting Telephone Ya Disconnecting Telephone Jadi si Jeffrey ini mau Teleponnya diputus Oke Demand disconnect phone number Itu Oke Demand Berarti Atau enggak Bisa kita bilang Jeffrey Wants to disconnect His phone number Atau enggak Yang lebih Topic Biasanya dia lebih ringkes Jadi Disconnecting Telephone Or Disconnecting Phone number Bisa Oke Pertanyaan selanjutnya Why Does Jeffrey Wants to Disconnect His phone number Why Does Ingat Pertanyaan Why Berarti jawabannya Awalnya Because Kenapa Why Karena Because Nah Bati titik Because He moving to California Cepet-cepet nih Mbak titik Hampir benar Mbak titik Ada yang ketinggalan Satu Apa tuh Ingat Moving Moving itu berarti Continuous Tense Continuous tense Setelah subject Selalu ada To Be Ya Kalau mbak titik Mau bilang Karena dia Mau pindah Ke California Berarti Because he is Moving To California Itu berarti Sedang ya Oke Yang paling tepat Adalah Hampir tepat Semuanya Yang paling tepat Adalah Because Jeffrey Is Graduated And Wants To Move To California Kalau Mau ditambahin For A new Job Boleh Tapi Sampai California Saja Juga Betul Because Jeffrey Is Graduated And Wants To Move To California Oke Bisa juga Because He Will Move To California For A new Job Betul Kalau Misalkan He is Moving Berarti Dia sedang Pindah Dia sedang Pindah Saya Cuman Tidak Bisa Ngebayangin Gimana Caranya Dia sedang Pindahan Dan Dia Menelpon Nah Itu Ya kan Jadi Ganti Grammar Bukan Continuous Jangan Dilihat Di Percakapannya Karena Disitu Moving To California Well I'm Graduated And I'm Moving To California Ini Benar Karena Dia sedang No Phone Kan Oke He Will Move To California For A new Job Oke So Oke Kita Loncat Ke Percakapan Selanjutnya Ya Oke Silahkan Dibaca Kelihatan Ya Ya selamat menikmati 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 selamat menikmati